Apakah kemudian dengan alasan emergency use tadi Indonesia pemerintah kita bisa kemudian mengambil dari tiga perusahaan Cina tersebut dengan jumlah yang berbeda-beda ya Dari Sinovac berapa, dari Sinovac berapa, dan dari Kansino berapa dengan alasan emergency use tadi Pak Pandu Kan ini sebenarnya belum lolos, bukan belum lolos, belum menyelesaikan fase tiga sebenarnya Pak Pandu Tergesakah kita? Bukan saja tergesa-gesa, tapi apa tujuannya? Nah ini kan menjadi pertanyaan, kalau tujuannya ingin melakukan, menguji lebih lanjut gitu ya Itu bisa saja, tapi kan itu kan problemnya kan ini emergency use-nya mau dipakai untuk penduduk secara keseluruhan Seakan-akan ini menjadi suatu program vaksinasi untuk seluruh penduduk di usia 15-59 tahun Eh 18-59 tahun, sehingga memang tidak pernah, oh hanya untuk penduduk khusus saja yang seperti Mas Amin katakan Ya kan jadi, dan kita belum tahu, belum tahu ini vaksin yang mana yang mau dipakai, kenapa semua vaksin mau dibeli, kita mau bikin toko vaksin atau kafetaria vaksin Ya kan apa, gimana gitu, semua pabrik vaksin didatengin Ini kan seakan-akan deal-deal bisnis Mau beli vaksin di perusahaan tertentu dijual ke Indonesia Untuk masyarakat ini pakai yang ini, pakai masyarakat ini pakai yang ini Ya nggak bisa seperti itu, jadi kan harus dipilih lah Nah, jadi pemerintah dalam penduduk itu kita nggak tahu siapa sih pemerintah dalam hal ini yang berwenang untuk memilih jenis vaksin Apakah mereka pernah bertanya kepada Mas Amin misalnya Oh, vaksin kan banyak jenisnya, ada jenis virus yang dimatikan Ada yang menggunakan protein bagian dari virus, ada yang pakai messenger RNA Jadi banyak sekali kandidat-kandidat vaksin yang cara pembuatannya beda Dan cara nanti pemberiannya beda Ada yang dua kali, ada yang satu kali Dengan menggunakan itu kan tentu ada alasan-alasan ilmiah yang tidak mudah dipahami oleh setiap orang Apalagi bukan orang kesehatan Nah ini kan deal-dealnya oleh Kementerian Perekonomian Ya kan, dan BUMN Jadi sifatnya bukan untuk mengatasi pandemi Tapi ini ada pandemi Dan narasinya Bahwa untuk mengatasi dengan vaksin Jadi mereka deal-deal vaksin Ke beberapa perusahaan vaksin Dan kemudian dibeli Disecure jumlah yang bisa mereka beli Dibayar uang mukanya Atau cari uang mukanya Dari pinjem dari bank dari mana nggak tahu Dengan janji nanti akan dibeli oleh pemerintah Indonesia sebagian Atau kemudian juga ada yang dibeli oleh rakyat sebagian yang mampu Ini kan vaksin Bukan program vaksin untuk mengatasi pandemi Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati